Intro Saudara-saudara sekalian Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian Hari ini saya ingin menyampaikan kepada masyarakat Bahwa beberapa saat yang lalu kita telah memberangkatkan Satu orang yang positif corona dari daerah kita Seseorang yang pernah mengikuti pendidikan keagamaan di Jakarta Dan datang ke sini Tanpa komunikasi informasi kepada petugas-petugas kesehatan kita Yang mestinya dilakukan seperti itu Bagi kita ini satu pembelajaran yang sangat baik Di mana kita berharap bahwa Setiap orang dari Toraja Utara Yang melakukan kunjungan ke luar daerah Terutama seperti kunjungan ke Jakarta itu Dalam tugas pendidikan Itu mestinya melaporkan kepada Pemda Melaporkan kepada institusi terkait Terutama kepada Dinas Kesehatan Atau Satpol PP Agar supaya kita bisa mentindaklanjuti Terhadap Hal-hal yang seperti itu Pembelajaran ini Mengingatkan kita semua Bahwa Apapun yang terjadi Di dalam setiap kepergian kita ke luar daerah Terutama ke daerah-daerah zona merah Seperti Tangerang Jakarta ini Itu harus melaporkan Karena apapun juga Itu Virus yang Kena di luar itu Datang ke sini Itu tumbuh Tumbuh dan seterusnya Itu akan dapat membahayakan Lingkungan Sekitarnya Nah Andai kata Kita dilapori Ketika Yang bersemputan pergi ke luar Itu kan bisa kita Menambil langkah-langkah Preventif untuk ini Tapi Ternyata Sudah terlanjur Berinkubasi Dan akhirnya Tibalah kepada Saat yang seperti ini Saat ini Yang bersangkutan kita sudah kirim ke Makassar Mengikuti perawatan Pemeriksaan lanjutan Ikut dalam program yang disebut oleh Pak Bapak Gunur sebagai Wisata COVID Wisata COVID Yang bersangkutan sudah ke sana Dan keluarganya Yang tinggal satu rumah Dengan yang bersangkutan di sini Akan segera saya Rapid Rapid test Ini hari juga Untuk menentukan posisinya Agar supaya menenangkan Hati Masyarakat Terutama tetangga-tetangga Sekitarnya Bahwa pada dasarnya Yang kena itu Cuma satu Tidak Tidak Semuanya Jadi Saya Ingat Itu harus dilaporkan kepada petugas Kesehatan Dan saya minta kepada seluruh Lurah, Cama Dan Kepala Lembang Kemudian Kesehatan dan Satpol BP Untuk menjadi perhatian yang keras Di masa yang akan datang Agar supaya hal ini tidak Tidak terjadi lagi Besok Saya akan membuat Menggelar rapat Untuk memperketat Seluruh Langkah-langkah Perkentif yang kita butuhkan Di Toraja Utara Terutama Posisi-posisi Setiap Lembang Setiap Kelurahan Dan setiap kecamatan Itu harus ada kejelasan-kejelasan Posisi Daripada Virus Corona ini Kita ingin Bahwa Upaya mempertahankan Nol itu tetap kita Kita capai Karena ini sudah berangkat ke Makassar Itu kan Sekarang kita tetap Dalam posisi nol kembali Sama dengan Selayar Kelupatan Selayar itu Itu juga pernah ter Hasil swipe disitu Kemudian diwakil Makassar Kembali nol Dan itu artinya Mereka berada dalam posisi Sona Biru Kembali Zero Zero COVID-19 Nah Karena itu Sudah-sudah sekalian Ini Keterang resmi Bahwa memang Ada satu orang Yang Terpapar Positif Ke Corona Dan itu Sudah dibawa ke Makassar Nah Sekarang ini kita Berada dalam posisi Zero COVID-19 Kembali Karena yang Sambutan Sudah beri ke sana Dan itu Sudah Kita percayakan Sudah akan Mengalami Periwatan yang Intensif Disitu Disambut dengan Baik oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Selayar Selatan Karena Kita sudah Menjalin Komunikasi Baik dengan Dengan Mereka Inilah Beberapa Hal yang Bapak saya Sampaikan Kepada Kita semuanya Saya minta Supaya Informasi ini Disampaikan Secara Jujur Ke Masyarakat Agar Supaya Tidak Terjadi Kesimpansiuran Saya juga Menyayangkan Kalau misalnya Ada Orang Kerajaan Utara Yang Terkonfirmasi Positif Seperti itu Terus Seolah-olah Disambut dengan Sebuah Kegembiraan Justru Kita merasa sedih Dengan Situasi Seperti ini Karena kita Tidak ingin Satupun Kita tidak ingin Satupun Dari rakyat kita Itu yang Akan mengalami Hal seperti itu Karena Untuk itulah Kita selama ini Dengan ketat Menerapkan Apa yang disebut Dengan protokol Kesehatan Pakai masker Cuci tangan Tidak selamat Jaga jarak Dan untuk itu juga Selama ini kita Memperketat Sekatan-sekatan Yang ada Pemalangan-pemalangan Yang ada Di Pintu-pintu Masuk daerah kita Ada sebelas Sekatan yang kita Luat untuk keluar Dan antar Kecamatan Antar Lembang Antar Kelurahan Itu Tidak kurang dari 150 Sekatan-sekatan Yang kita Buat seperti itu Jadi itulah Upaya kita Upaya keras Ternyata Ternyata Ini ada Satu Yang Lolos Terkapar Dan itu Sudah kita Sudah kirim Ke Makassar Jadi yang bersangkutan Sudah dikirim Ke Makassar Dan Keluarga yang Mereka disini Malam ini juga kita Melakukan Repit Repit Untuk Memposisikan Bagaimana Keseketan Keluarga yang ada Di rumah Yang bersangkutan Itu Posisi Posisi Virus Corona Seperti apa Saya Dinting oleh Jurubicara Jurubicara COVID-19 Terajak Utara Dan Kadis Kesehatan Terajak Utara Dan Direktur Rumah Sakit Dokter Teman Tolabi Kami semua Menyatakan ini Kepada Rakyat Terajak Utara Kita berdoa Bahwa Kejadian ini Merupakan Kejadian yang pertama Dan terakhir Karena itu Mari kita bekerjasama Dengan baik Untuk Melakukan Pendanganan Pendanganan Virus Corona Ini ke depan Secara Lebih bertanggung jawab Secara Jujur Dan secara Ikhlas Untuk Menangani ini Karena Kita juga Tidak Bermaksa Untuk Menutupi Kalau ada Tapi kita Juga Tidak Ingin Ada Hal-hal Seperti Ini Terlalu Dibesar Besarkan Karena Ini Suatu Hal Yang Memang Sebuah Kenyataan Sebuah Kenyataan Memang Kita Sesalkan Karena Kita Sudah Berupaya Untuk Melakukan Pendanganan Dengan Sekeras Tapi Apa Boleh Buat Itu Keterbatasan Kita Dan Kita Berharap Bahwa Kedepan Dengan Segala Upaya Yang Ada Segala Semangat Yang Ada Kita Bisa Melakukan Menatasi Segala Hal Yang Akan Muncul Lagi Apa Gitu Untuk Tidak Terjadi Lagi Jadi Ini Saya Harapkan Untuk Seluruh Jajaran Pendang Menjadikan Sebuah Tekad Yang Pertama Dan Terakhir Dan Jangan Sampai Kejadian Terjadi Lagi Jajaran Kesehatan Jajaran Bum Sakit Dan Satu PT Saya Minta Supaya Lebih Tekas Tidak Ada Dia Termasuk Dalam OTG Orang Orang Bukan Dia Calon Pendeta Riwayat Perjalanan Dia Dari Sini Kita Ngerang Terus Mengikuti Pendidikan Di Sekolah Semacam Sekolah Pendeta Sekolah Pendeta Pantai Kostak Terus Datang Kesini Dan Selain Melakukan Pelayanan Disini Yang Bersangkutan Juga Dalam Dari Yang Dilakukan Rapid Test Berapa Yang Positif Pak Jadi Kita Rapid Test Kemarin Kepolisian Bersama Dengan Masyarakat Kita 150 Orang Dari 150 Orang Terdapat 6 Yang Positif 6 Yang Reaktif Dilakukan Suat Jadi 4 Orang Dari Kepolisian 4 Orang Dari Kepolisian Kemudian 2 Orang Dari Sepil Apa Gitu Yang Reaktif Tapi Yang Setelah Suat Hanya Satu Yang Positif Yep